Untuk pemeriahkan peringatan Hood Republik Indonesia yang ke-71, Dandim 1615 Lombok Timur bersama masyarakat Tanjung Luar, Kecamatan Kruang, menggelar kejuaraan balap sampan nelayan bertajuk Notim Cup 2016. Kejuaraan tersebut diikuti oleh 52 orang peserta yang berasal dari perkampungan nelayan setempat. Dandim 1615 Lombok Timur, Letnan Kolonel Infantri Mustafa yang membuka langsung jalannya kejuaraan menyampaikan bahwa kejuaraan ini selain sebagai salah satu agenda peringatan 17 Agustus, juga sebagai wahana promosi pariwisata masyarakat Tanjung Luar. Selain itu, melalui kegiatan ini bisa memperarat komunikasi sosial antar TNI dengan masyarakat. Kolonel Mustafa juga menyampaikan hendaknya para peserta dan masyarakat yang menyaksikan kejuaraannya untuk bersikap sportif, menyikapi hasil balapan. Bapak-Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan ini kalau saya petakan itu ada tiga tujuannya. Yang pertama adalah membudayakan kegiatan masyarakat di sekitar pesisir. Dalam hal ini tentunya tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pariwisata dengan mengenalkan budaya yang ada di pesisir pantai. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang akan datang, kemungkinan satu minggu lah, atau tidak sampai satu minggu, kita akan melaksanakan atau merayakan suatu hajat yang sangat besar di negara kita. Yaitu apa? Perayaan hari kemerdekaan. Republik Indonesia yang ke-71, tepatnya jatuh nanti pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus. Jadi sambil kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita, kita juga menyelenggarakan lomba. Jadi untuk kegiatan kita, saya jadikan untuk sarana komunikasi, komunikasi sosial antara TAS, anggota Kodim, anggota Koramil, saya, dengan anggota saya sekalian, dengan bapak-bapak ibu sekalian. Jadi masyarakat kita merupakan mitra daripada TNI, sehingga kita perlu menjadikan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan... Dalam jalannya balapan yang disaksikan ratusan masyarakat desa Tanjung Luar, para peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari tiga orang pembalap. Memulai start di pinggir pantai, para joki sampan ini pun memacu perahu mereka hingga bendera yang telah diletakkan sejauh satu mil dari bibir pantai dan kembali lagi untuk finish di garis start. Tidak jarang, para peserta harus kesulitan di tengah balapan lantaran mesin sampan yang mati mendadak. Disampaikan Ketua Panitia Ari Arvansyah, balapan yang akan digelar sampai 14 Agustus ini, menyiapkan berbagai macam hadiah menarik bagi para pembalap. Di antaranya adalah mesin perahu bagi juara pertama, televisi bagi juara kedua, dan genset bagi juara ketiga. Kegiatan yang baru pertama kali digelar oleh Dandim dan masyarakat Tanjung Luar ini tidak akan berakhir sampai di sini saja. Rencananya kegiatan seperti ini akan menjadi agenda tahunan Dandim 1615 Lobok Timur. Sisa Putera Bakti, laporkan.